Intro Para ulama, para ulama sepakat Hadis do'if ini boleh diamalkan untuk fadha'il al-a'mal Di dalam kitab Fatah wa Qubra, dikatakan وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدِثَ الْضَعِيفُ وَالْمُرْسَلْ وَالْمُنْقَطِئِ وَالْمُعْضَلْ وَالْمُوْكُفُ يُعْمَلْ بِهَا فِي فَضَعِيلِ الْأَعْمَلِ إِجْمَاعًا Ada pun hadis do'if, mursal, munkotik, mu'dol, moukuf Itu semua bisa diamalkan, kata para ulama Ijma'an sepakat Dalam urusan fifadha'il al-a'mal Di dalam ketaatan Bukan dalam urusan halal haram Bukan dalam urusan berfatwa Untuk menghukumi satu permasalahan, ini halal haram Maka para ulama mengatakan harus memakai hadis suhi Tidak boleh memakai hadis do'if Hadis do'if boleh untuk diamalkan Dalam urusan ketaatan Ijma' Para ulama sepakat Karena itu bedakan Antara hadis do'if dan hadis maudu' Hadis do'if Hadis sabda Nabi Muhammad Cuma ada permasalahan di dalam perawinya Akhirnya turun derajat hadis tersebut Kalau hadis maudu' Itu bukan sabda Nabi Muhammad Cuma disandarkan kepada Nabi Muhammad Karena itu dikatakan maudu' Palsu Faham ya? Palsu Palsu Palsu